Nah, Mama nggak sadar mungkin karena banyak pikiran. Tapi kamu nggak bisa bohongin aku. Handphonenya juga nggak aktif dari tadi ditelepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Parel, kamu kan selama ini deket kan sama Ariel? Mestinya kamu tahu sekarang Ariel ada di mana? Tante, aku mau minta maaf banget ya karena aku telah ngabar Ariel. Jadi sebenarnya Ariel tuh banyak kerjain tugas di kawasan aku. Terus HP dia rusak. Jadi susah banget dihubungin. Tapi sebenarnya juga aku udah mau nyuruh Ariel pulang. Cuman dia masih tidur. Mungkin Ariel kecapean kali ya Tante karena semalam juga kita ngerjain tugas sampai bergadang. Untung hari ini kuliahnya siap. Alhamdulillah kalau memang Ariel baik-baik aja. Soalnya dari semalam Tante nggak bisa tidur bikinin Ariel karena dia nggak pulang. Sekali lagi aku mau minta maaf ya Tante. Harusnya aku ngabarin dari semalam. Cuman aku lupa. Karena aku juga semalam banyak tugas kuliah. Oh iya Tante. Rencananya sih Ariel bakal nginep di kawasan aku beberapa hari. Jadi ngerepotin kamu Varel? Oh nggak kok Tante. Nggak repot sama sekali. Jadi gimana? Aku udah dapet kabar dari Ariel. Belum Mas. Saya juga dengerin teman-teman saya. Tapi belum ada hasilnya. Besok mama berangkat ke Padang. Kalau Ariel nggak pulang, mama pasti kepikiran terus sama Ariel. Jadi Mas pengen minta bantuan kamu. Bantuan apa Mas? Buat boong. Ini tuh jalan satu-satunya biar mama tenang. Mas. Mas. Aduh. Mama jadi nggak tenang deh. Ariel itu kan kalau udah sibuk belajar, lupa makan dia. Mama tenang aja. Kan ada Nana. Nana bisa kok ngingetin Mas Ariel. Lagian tadi pagi juga Mas Ariel udah nelfon Nana pake handphone Mas Varel. Kata dia, dia mau nelfon mama kalau dia udah nggak sibuk. Tapi tetep aja mama pengen ketemu sama Ariel. Mas. Gimana kalau nanti kita mampir dulu ke kosannya Varel? Loh. Kan pesawat mama juga berangkatnya sebentar lagi. Nggak bakal keburu, mah. Nanti mama bisa ketinggalan pesawat loh. Ya udah nggak apa-apa deh. Eh, Varel terima kasih atas infonya ya. Tolong sampein sama Ariel. Nanti kalau udah nggak sibuk, suruh telepon tante. Iya tante, nanti aku sampein. Kalau gitu, aku pamit dulu ya. Sampai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bising Mas David, Mas Dany. Bising. Ini mama titipin cek sama ATMM mama ke Mas Dany ya. Ini bisa kalian pergunakan untuk kontrak rumah sama untuk keperluan yang lain. Iya, ma. Maaf ya. Mama harus ninggalin kalian dalam keadaan seperti ini. Harusnya kan mama dampingin kalian. Kalian masih butuh support. Tapi nenek kalian di sana juga butuh mama. Udah mama tenang aja. Nggak usah khawatir. Kan ada aku. Aku pasti akan selalu jagain adik-adik. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Kalian nganterinnya sampai sini aja ya. Soalnya di jalan nanti ada yang mama-mama omongin sama Mas Dany. Ya udah deh, Ma. Tapi mama jangan lupa ngasih kabar ya. Kalian jaga diri baik-baik ya. Kalau ada apa-apa, telepon mama. Iya, Ma. Janji jaga diri baik-baik. Mama bakalan kangen sama yang ini. Lama jalan ya. Assalamualaikum. Alaikumsalam. Ada hati di jalan ya, Ma? Iya, saya. Kita berangkat sekarang, Ma. Ya. Ya, Ma. Ayo. Nah. Nah. Kamu udah bohong ya sama Mas? Hmm? Kamu udah bohong ya sama Mas? Bohong soal apa? Soal Ariel. Ariel gak di kawasannya Varel kan? Ya, tadi kan Mas David denger sendiri Mas Varel bilang apa. Varel ngomong gitu karena kalian udah kerja sama. Nah, Mama gak sadar mungkin karena banyak pikiran. Tapi kamu gak bisa bohongin aku. Sesibuk-sibuknya Ariel, dia bakal nyempetin untuk ngabarin Mama. Kenapa dia harus menyerim pesan lawat kamu? Hmm. Ya. Hmm. Mungkin... Biar aku telpon Varel deh. Aku pengen ngomong sama Ariel. Mas, Mas. Jangan dong, Mas. Biar Nana yang ngomong ke Mas Ariel deh. Untung ngasih kabar ke Mas David ya. Eh, ini, ini, ini. Pasti Mas Ariel nelfon nih. Halo, Mas. Halo, Mas. Halo, Mbak Isiana. Perkenalkan. Saya Edy. Saya ingin menanyakan soal mobil yang Mbak Iklankan. Apakah mobil itu sudah terjual? Eh, belum kok, Mas. Bukan hanya mau beli mobil. Saya tertarik membeli mobilnya, Mbak. Kalau tidak keberatan, kita bisa ketemuan sekarang. Oke, Mas. Oke, Mbak. Kalau gitu, saya tunggu di Jalan Kartika ya. Nanti saya share lo. Oke, Mas. Saya langsung ke sana ya. Mas, Mas. Yuk, kita langsung ke sana. Mas David siapin dulu mobilnya, biar orangnya bisa ngecek langsung. Ayo, ayo. Nana, sebentar, sebentar, sebentar. Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama orang itu? Aneh apanya? Ya, buktinya dia gak nanya-nanya detail soal mobil, terus minta langsung ketemu gitu. Ya, itu tuh mungkin orangnya mau ngecek langsung mobilnya. Biar bisa ngeliat lebih detail. Ayo, ayo. Ya udah, ayo. Halo, Mas. Isyana sudah setuju untuk ketemu. Pokoknya Mas tenang aja. Percaya sama saya. Saya pasti bisa menjalankan apa yang Mas suruh. Oke, oke Mas. Siap. Sekarang tinggal kalian berempat ya. Mama minta kalian yang akur. Saling jaga. Jangan saling berantem lagi. Terutama kamu Mas. Sama David. Ya. Iya, Ma. Mama tenang aja ya. Aku gak akan berantem lagi sama David. Kalau ada masalah, dibicarakan baik-baik. Terutama soal rumah yang akan dibeli. Gak apa-apa rumah sederhana. Yang penting nyaman untuk kalian semua. new Eight hai hai, ayo. Dan tule aku, Baikas dai pagi lagi lama yourselves. Baikasi dua *** Terima kasih.